Intro Assalamualaikum teman Kembali lagi di channel Fathia Ridwan Bersama Dapua Uni Kali ini Dapua Uni membuat Kue Semprit Susu Pandan Untuk Lebaran Teman-teman semua Ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan Ada margarin, butter Susu kental manis, maizena Pasta pandan dan choco chip Lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat Di kolom deskripsi ya Oke kita mulai aja Kita masukkan margarinnya dan butter Ini saya campur, kenapa? Karena biar rasanya Lebih renyah dan enak Nah selanjutnya kita masukkan Susu kental manisnya atau creamer kental manis Sebanyak 120 ml Atau setara dengan 3 bungkus Atau 3 saset Oke Kedua adonan ini akan kita aduk Saya mengaduknya memakai whisk Teman-teman boleh juga memakai garpu atau sendok Tapi akan lebih mudah Jika teman-teman memakai whisk seperti ini Atau jika pengen lebih cepat lagi Bisa pakai mixer Nah kita aduk sampai lembut Sampai dia kelihatan memutih seperti ini Pokoknya benar-benar lembut ya teman-teman Nah Seperti inilah penampakannya Oke setelah ini Akan kita Masukkan tepung maizena Kita masukkan setengah-setengah dulu Ke setengah ini Akan kita Campur ratakan dulu Kita aduk dulu Memakai spatula Saya pakai spatula seperti ini Boleh juga pakai sendok kayu Atau sendok nasi Atau apapun itu Oke selanjutnya kita masukkan semuanya Tepung maizena nya Kita aduk lagi sampai tercampur rata Dan sampai benar-benar adonannya ini Terlihat lembut Nanti hasil adonannya ini Hampir sama dengan adonan nastar ya Cuman bedanya Kalau semprit Saya tidak memakai telur Cuman pakai tiga bahan aja Simple banget kan Nah ini sudah mulai terlihat lembut nih Teman-teman lihat Tuh dia tuh lebih lembut Nah seperti ini Oke Nah Setelah ini Saya Pindahkan ke dalam Plastik segitiga Saya mencetak sempritnya Pakai Plastik segitiga ya Teman-teman boleh juga Langsung memakai cetakan semprit itu Tapi karena saya tidak punya Jadi saya pakai ini aja Plastik segitiga Kita bagi dua adonannya Setengah Yang bentuk original Dan setengahnya lagi Pandan Nah ini saya lapisi dengan Plastik segitiga lagi Disini akan saya masukkan Nah Ini cetakannya seperti ini Saya gunakan cetakan seperti ini Karena saya punyanya ini Hehehe Oke Kita masukkan seperti ini Nah tinggal dicetak deh Ke loyang Oke untuk adonan setengahnya Akan saya campurkan dengan pasta pandan Pasta pandannya secukupnya aja ya Teman Jangan terlalu banyak Oke Seperti ini Adonannya itu sangat lembut dan kalis ya Nah yang ini juga Saya pindahkan ke dalam plastik segitiga Oke selesai Nah mari kita siap untuk membuat Dua semprit Ini saya sudah siapkan loyang Loyang saya olesi dengan sedikit margarin Di olesi tipis aja Oke kita lakukan seperti ini Kita buat Mohon maaf ya Dengan posisi kamera seperti ini Jadi tidak kelihatan Saya membuat Sempritnya Nih bentar Saya pindahkan dulu Nah disini Kita membentuk seperti ini aja Bentuk seperti bunga Bunga mawar Tuh dibuletkan seperti itu Nah Tuh Yajah Yajah Ting 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 Lakukan terus menerus Sampai adonan selesai Sampai selesai ya teman-teman Cantik kan bentuknya Nah seperti ini Ini sudah selesai Ini yang hijau Hijaunya Dan ini yang Susu original Nah kemudian Kita taruh Joko chip di atasnya Agar terlihat lebih cantik Sorry Nah untuk adonan Takaran adonan tadi Saya dapat Tiga loyang ya teman Dapat tiga loyang ini Nah setelah seperti ini Sudah siap Untuk kita panggang Saya sudah Panaskan oven Oven tangkering Dengan api kecil Kemudian Ini adonan ini Akan kita masukkan Kesini Oke ini Nah untuk Panggangan pertama Kita panggang dulu Selama Kurang lebih 20 menit Setelah itu Akan kita pindahkan Loyangnya Pokoknya Loyang yang di atas Kita pindahkan ke bawah Bawah ke atas Agar matangnya itu Merata Oke ini sudah 20 menit Kita pindahkan dulu ya Cantik-cantik ya teman-teman Warnanya itu loh Seger banget Lihatnya yang warna hijau Oke kita tunggu lagi Sekitar Kurang lebih 25 menit Tara Ini sudah matang Kusum perutnya Tinggal kita angkat Dan kita dinginkan sebentar Kemudian baru kita bisa Pindahkan ke dalam Topless Nah ini dia Kue sumprit Untuk lebaran Tadeng Cantik-cantik kan Ini rasanya renyah banget Manisnya pas Gurih Pokoknya Untuk ide kue lebaran teman-teman Ini pas banget Oke Ini sudah kue legendaris ya teman-teman Selamat mencoba di rumah ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye